selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yang ini juga sama F kuadrat X Berarti ini tinggal dikuadratkan Berarti min 2 lagi 4 Ditambah 2 dikali GX GX yang adalah 4 Berarti 4 ditambah 8 Kemudian dikuadratkan Berarti hasilnya 8 12 dikuadratkan 1 4 4 Menghitung limit trigonometri Yang A Hasilnya berapa? Trigonometri yang A Belum harus jahit ya? 1 pak Ya Cost X Cost 0 berapa? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Terus yang B Yang B Yang B Berapa? Apakah itu yang B? Panjang jalan Ya berarti Pelakangnya kita pakan Ada Tangan 5 Deta Per Sin 3 Deta Berarti kita pakan limitnya Kita pecah dulu ya Pecahnya gimana? Tangan itu jadi apa tangannya? Sin per cost atau cost? Sin per cost Ya 1 per Sin 3 Deta Dikali Langsung ya Limit Teta Mendekati 0 Sin 5 Deta Per Cost 5 Deta Itu ya Nah setelah itu Diapakan? Coret Benar begitu? Atau ada yang salah? Nah berapa gini? Kita pakan limitnya Ilya aturan yang saya kelewet aturannya gimana? apakah aturannya begini? apakah benar begini? enggak, aku salah limit limit 5 teta 3 teta ayo ini, masuk tutorial belum ada ngerjain ya? belum semua, Pak awal-awal oh tan persin bisa dicaret langsung enggak, Pak? tan persin tan persin aturan coretnya enggak gitu loh aturan coretnya adalah begini ini kan sin teta masih ingat enggak bentuk asalnya bentuk asalnya kan ada misalkan tahan tahan teta jadinya apa? sin teta per cos teta per cos teta atau karena ini teta berarti semua ngikut kan? atau bisa sin teta per teta gitu kan? dikali teta per cos teta ingat enggak ingat enggak? ingat enggak saya ingat jadi kalau ini apa? 3 teta per sin teta dikali apa? tangan teta ya, tangan teta itu jadi tangan 5 teta per 5 teta jadi gini 3 teta per sin teta ya, dikali tangan jadi apa? sin per cos kan? jadi sin 5 teta per 5 teta dikali 5 teta per cos 5 teta oke oke, kamu tadi bilang bisa dicoret bisa kalau tetanya di bawah belakang tetanya sama ternyata tetanya beda nah, dari sini kemudian baru kita masing-masing kita limitkan dikali limit teta mendekati 0 sin 5 teta per 5 teta dikali limit teta mendekati 0 5 teta per cos 5 teta baru dari sini hasilnya berapa? limit limit 3 teta per sin teta berapa? sambil baca baca modul sambil baca baca tidak apa-apa biar kalian cekat ingatnya daripada saya menjelaskan oh gitu oh gitu ya tapi tau atau bingung ini kameranya mati semua sih jadi saya gak tau nih ada yang bingung atau gimana gimana? gimana? ngerti pak sambil saya agak-agak lupa-lupa ingat ini untuk sin 5 teta ini sambil saya baca modulnya lagi perasaan kemarin saya ngerjainya udah oke-oke selamat menikmati Limit teta-sin teta per teta, itu atau cost ini kemudian ini 1 Limit teta per teta itu sama dengan 1 Limit cost ini melalui teta penali Kemudian ini cost, limit sin teta per teta itu Yang ini adalah, ini berarti apa? Ini ada teta Nah, sampai sini Kemudian ada limit teta mereka 0, 3 teta per sin 3 Kan kita punya sin teta per teta ya Limit dari ini Itu adalah 1 Sedangkan ini dibalik Ini kebalik jadinya, jadi sempat 3 dikali ini jadi 5 Ini dikali 5 teta per cost 5 teta jadinya apa? Cost teta per teta hasilnya berapa? 1 Tolongin 1 1 kan? Super cost Teta nya 0 Cost 0 berapa? 1 pak 1 1 pak 1 pak 5 teta yang ujiannya betul Sama turun-turun katanya sama beda Limit teta membekati umur Itu teta Costing teta Karena ini kan sebuah pecahan ya Jadi gak bisa nih Ini aja Nah ini karena tangan 5 teta Sin 3 teta Nah kalau dipisah Bagaimana memisah ini Agar hasilnya tetap ini Berarti harus ada perkalian silang kan? Ya gak? Berarti Kita lihat Sini aja Berarti ada 3 teta per Sin 3 teta Dikali tangan 5 teta per 3 teta Gitu gak? Ini dikali ketika dikali kan ini kali ini Ini kali ini coret kan? Nah ini yang bisa Kalian Ya Sini bisa dibahami Nah Setelah itu Kita akan merubah Tangan Tangan teta itu akan diubah menjadi Cost Sin per cost Gitu kan? Buat ini ada 3 teta per Sin 3 teta Nah 3 teta ini kan tetap bertahan Tangan 5 teta Tangan itu kan jadinya Sin teta per cost teta Nah kalau ada ini berarti Berubahnya menjadi Menjadi apa? Tangan ini berarti Sepertiga Sepertiga Karena ini tangan berarti ini ada sepertiga Tangannya adalah ada tangan 5 teta per 5 teta Jadi ada 5 teta per 3 teta Dikali Dikali Sin 5 teta Per 5 teta dikali seper kos 5 teta Sin per kos 5 teta coret Ini kan habis Jawabnya tinggal 3 teta 3 teta Sin 5 teta kali ini Jadi sin 5 teta Kos 5 teta berarti kan 3 teta dikali sin per kos Nah ini hasil Ya saya baru Baru ini Nah dari sini Baru Limit ini maju Karena ini sebuah konstanta Jadi tinggal 5 per 3 Limit Teta Berdekati 0 3 teta sin Per Sin 3 teta Dikali Sin 5 teta Per 5 teta Dikali seper Kos 5 teta Berarti ada 5 Per 3 Limit dari ini apa 3 per 3 Berarti 1 Eh 1 per 1 ya Ya kan 1 per 1 Kalau di balik 1 per 1 Ya 1 per 1 Berarti yang kembali 1 ya 1 dikali Limit dari ini 5 teta juga Ternyata 1 Nah ini Seper kos 5 teta Seper kos 5 Dikali teta Yang adalah 0 Berarti kos 0 Adalah Satu Nah hasilnya adalah 5 per 3 Ini dia Terus ini ada yang melayakan Saya tadi Maksudnya Gori-gori lagi Caranya gitu Sampai sini ada yang ingin kita yakan Lagi kan Kalau saya kan Kecepatan Membuarkan Membuarkan tangan Dan saya baru ingat Membuarkan sebuah tangan Ketika Nilai teta Di belakangnya Berbeda itu Tidak semudah Dengan Membuarkan Tangan yang Hanya ada teta Kalau ini kan Tinggal sin teta Per kos teta ya Karena ini ada 5 teta Kemudian ini ada Pembaginya Maka Kita harus Mengakali Bagaimana caranya Ketika kita pisah Ketika kita kalikan lagi Ini ketika kita kalikan Hasilnya akan ini lagi Nah kemudian Untuk tangan juga sama Karena ada tangan 5 teta Kemudian Pembaginya 3 teta Nah bagaimana caranya Kita Merubah Dari ini Bisa kita Rubah menjadi Ini Dan yang bawah ini Ketika kita kalikan Hasilnya Begitu ya Itu caranya Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Oh ya nanti ini siap-siap ya Siapa tahu nanti Karena ada isu Dari dosen pendamping Nanti akan ada Nanti akan ada Nggak tahu Antara Nanti kalian disuruh Membuat resum Atau Disuruh mengerjakan lagi Soal-soal yang Sudah saya ajarkan Atau gimana Saya pun tahu Jadi siap-siap aja Nanti akan ada pengumuman Dari Dari dosen pendamping Dari dosen pendamping Ini TPP berapa Dari dosen pendamping Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak mau nanya Itu kan Berarti kalau misalnya kita pakai Tan lima tetanya langsung diubah Kalau sin perkos itu nggak boleh apa Harus pakai yang ini Iya harus pakai yang ini Kenapa nggak boleh Tadi kan saya masih pakainya Tan lima tetanya Langsung saya ubah ini jadi Sin lima tetanya per Kos lima tetanya gitu kan Tadi awalnya Saya ngejainnya ini kan Nah setelah ngejain ini Kemudian Ketika bentuk ini Kan bentuknya tadi adalah Apa? Seper Sin tiga tetanya Dikali Sin lima tetanya per Kos lima tetanya gitu kan Nah ini memang Ketika Ini bukan menjadi suatu perkalian Ini kalau digalikan apa? Ini kali ini Ini kali ini kan Jadinya sin lima tetanya per Sin tiga tetanya dikali Kos lima tetanya Nah ini hasil perkalian Walaupun ini Hasilnya ini juga Akan menjadi tak Tapi nggak bisa Ini nggak bisa Saya bawa ini Ini nggak bisa Oke jadi Mubahnya tetap harus Karena ini Karena ada si Lima tetanya ini Dan si pembagi sinnya Juga beda Kecuali nanti Kalau misalkan ada Tan lima tetanya Per Ini ada sinnya Juga lima tetanya Ini boleh kok ini Karena ini Kalau dipisahkan Jadinya ini Lima tetanya Per Sin lima tetanya Dikali Tan lima tetanya Ini yang membuat Tidak boleh pakai ini Ini karena Si Teta Si Apa Di belakang tangan ini Nilainya beda Kalau ini Kalau ini Nilainya sama Tinggal di gini aja sama Kalau ini dikalikan Ini kan bisa tinggal dicoret Dibalikin lagi Hasilnya tetap Tangan lima tetanya Sin lima Teta Nah setelah ini baru Yang ini berubah jadi Lima tetanya Sin lima tetanya Dikali Tangannya kan jadi Sin per kos Sama Jadi Limanya Lima tetanya Berarti kan ada Sin Lima tetanya Per Kos Lima tetanya Dikali apa Dikali dirinya Ya Nah nanti Kelanjutannya Ini si tangan kan Berubah jadi ini Nah nanti Kalau misalnya Bukan sama dengan ini Bukan sama Dik Mirip-mirip dengan ini Yang C adalah Limit Sin X Kos X Per X Dikali Satu X Nah ini bagaimana Harus kita Makan Dipisahkan Nah ini tinggal Dipisah aja ya Ini bisa dipisah Karena ini semuanya Perkalian Jadi Bebas ya Kita tinggal ambil Yang lebih gampang aja Nah ini Sin X Lebih gampang ya Berarti ada Limit X Mendekati 0 Ada Sin X Per X Dikali Limit X Mendekati 0 Ada Cos X Per 1 Min X Yang ini Nilainya 1 Dikali Limit Cos X Per 1 Min X Gitu kan Nah Hasilnya berapa Cos X 1 Min X Hasilnya adalah Berapa 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 1 Oke Dan tinggal dimasukkan 0 Berarti ada Cos 0 Berarti cos 0 Kurang 1 Min 0 Gitu ya 1 Min cos 0 1 1 1 1 Dikali 1 Jadi hasilnya Bisa Kemudian yang D Yang D Gimana Cos Nah ini ada Apa namanya Alternatif Pernalternatif Pengganti dari 1 Min cos Quadrat Apa penggantinya Min Quadrat Nah pengganti ini apa Sin Kuadrat X Min Sin Kuadrat X Per X Gitu kan Ya gak Ini X nya O nya Ada X Kuadrat Nah karena ini Sudah ada X Kuadrat Ini jelas ya Ini kalau dipisah Kan jadinya Limit X Dekati 0 Ada min Sin X Per X Dikali Sin X Per X Gitu kan Berarti hasilnya Ini adalah Min 1 Dikali 1 Hasilnya Min 1 Bapak itu Minus ya Minus Kuadrat X Bapak 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 Ya Pak Positif Berarti saya salah ya Saya mengikuti yang salah Cek lagi Ada Sin Kuadrat X Ditambah Cos Kuadrat X Sama dengan 1 kan Awalnya Ya Ya ini adalah 1 Min Cos Berarti Maudnya 1 Min Cos Kuadrat X Min Min Pindah Oh iya Sin Kuadrat X Berarti ini Plus ya Plus ini Plus Berarti Hasilnya Berasa Oke lanjut Yang E Yang E Bagaimana Yang E Sin X Pertama Ada Limit X Mendekati 0 Sin X Per X Ditambah Tangan X Nah ini Diapakan Sin X Jadi apa Sin X Per X Nah Tangan Diapakan Apakah Bisa dibuat Seperti ini Atau enggak Ini Tidak Bisa ya Caranya Adalah Kan Sifat Pencari limit Itu Semuanya Bisa kita Bagikan Nah Untuk Ngilangkan Ini Tujuan Sin Sin Dibagi X Per X Per X Ditambah Tangan X Per X Hasilnya Adalah Sin X Per X Adalah Limit Sin X Per X 1 Ditambah X Per X 1 Enggak Ditambah Tanggal X Per X Berapa 1 1 1 Enggak Enggak Ini Dirubah Dulu Ini Bisa Kita Rubah Dulu Jadinya Sin Per Cos X X Terus Berubah Jadi Pak Sin Expert Apa Dikali Apa Cos X Wah Yul Ini X Dikali Sa 1 Ini Kan Ingat Disini Masih Ada Unsur Ini Dibagi Dengan X Ya Kan Hasilnya Ini 1 Ini Dikali 1 Per Cos 0 1 Berarti Ditambah 1 Berarti Ini Hasilnya Adalah Sin X Per X Dibagi Dengan 1 Ditambah Sin Tangan Ini Berubah Menjadi Sin X Per X Dikali Seper Cos X Gitu Kan Jadinya Ini 1 Per 1 Ditambah 1 Dikali 1 Hasilnya Adalah 1 Per 2 2 Mer Ini Ada Yang Hintangan Terakhir Yang F Yang F Adalah Limit X Mendekati 0 1 Min Cos 2X 3X Nah Ini Pakai Apa Yang Ingat Persamaan Yang Hasilnya 1 Min Cos 2X Bentuk Liner Itu 2 Sin Quadrat X Per 3X Benar 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 Karena Ini Sebuah Konstanta Berarti Bisa Maju Ini 2 Dan 3 Jadi 2 Per 3 Sin Min X Mendekati 0 Ada Sin Quadrat X Per X Nah Ini Jadinya Apa Dirubah Ini Ada Sin X Per X Dikali Sin X Gitu Kan Hasilnya Apa 2 Per 3 Limit Ini 21 Limit Sin X 0 Sin 0 0 0 Hasilnya Adalah 0 Ya Hasilnya Adalah 0 건 1 0 0 0 0